Halo semuanya, kembali lagi sama aku Kali ini aku lagi mau bikin Cikan karage yang kayak gini Enak banget tau ini tuh ya Hasilnya beneran kriuka Pokoknya mah, apalagi kalo Dicocok-cualin sama sawas bangkok Kerasa nikmatnya Cocok buat dijadikan cemilan atau Sebagai teman nasi Buat kalian yang lagi nonton video ini di bulan ramadhan Aku yakin ini Pasti jadi bahan referensi Buat kalian bikin Menu buka puasa Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa Kalian buat di like video aku Sudah itu subscribe Dan langsung aja deh ya, ini ke videonya Disini aku pake 250 gram ayam pilet Aku lupa lagi Ini tuh bagian paha atau dada ya Kalo gak salah ini tuh bagian dadat Tapi terserah kalian sih Mau bagian paha atau bagian dada Yang penting gak ada tulangnya gitu ya Jadi ini tuh gak langsung aku Masak gitu ya, karena aku tuh pengen rehat dulu Sebentar, jadinya Ini sama aku dimasak beberapa hari kemudian Nah sebelumnya ini tuh sama aku Dimasukin dulu ke freezer Makanya Jadi Ayam kayak gini gitu Ayamnya ini sama aku Dipotong-potong Kecil kayak gini Kalo kalian pengen Yang porsi besar gitu Boleh pake yang Setengah kilogram ayamnya Kalo gak mau banyak-banyak ya Kayak akulah ya Ini cuma seperempat aja Nah kalo udah gitu Sekarang tinggal masukin aja Perasan lemon Atau perasan jeruk nipis Atau apapun lah itu ya Yang penting Yang Ayamnya ini tuh Gak bau amis Nah kalo udah gitu Sekarang Sama aku Mau ditambahin Dua siung bawang putih Diparut dulu Biar hasilnya ini tuh Halus ya Sampai jumpa Lalu sama aku juga Ini ditambahin Parutan Satu ruas jahe Jadi ini tuh Jahenya agak terlalu Gede lah ya Mengikuti ayamnya gitu Kalo misalkan ayamnya Yang dimasak banyak Berarti Ya jahenya juga Ya agak banyakan gitu ya Lanjut sekarang Untuk penyedapnya Sama aku mau ditambahin garam Untuk tekarannya bebas lah ya Ini Seikhlasnya aja Dan yang terakhir Sama aku mau ditambahin Satu sendok makan Minyak wijen Ini aku pake Sendok takar Biar hasilnya ini tuh Lebih enak gitu Pas nuangin Minyak wijennya Setelah semuanya dimasukin Sekarang sama aku Mau diaduk aja Ini sampe merata Kalo ngerasa udah Kecampur semua Bumbunya Sekarang sama aku Mau dimarinasi aja Ini dimasukkan ke kulkas 15 menit Atau dalam beberapa jam Biar bumbunya ini tuh Meresap Nah kalo misalkan Udah didiemin Sekarang sama aku Mau digoreng aja Jadi ini tuh Sebelum digoreng Ini tinggal di coating aja Ini sama Tepung maizena Ini tuh Jadi Dibalur ya Untuk maizena Ini Secukupnya aja Untuk tepungnya Ini aku pake yang Maizena ku itu Enak banget lah ya Kalian bisa cari ini Di supermarket Jadi ini tuh Maizena nya Menurut aku Enak banget Nah kalo udah semuanya Dibalur gitu ya Nah sekarang sama aku Mau digoreng aja Ini sampe kecoklatan Pas dimasukin Kedalam wajannya Ini minyak harus Dalam keadaan panas ya Pokoknya kalo udah semuanya Ini tuh ada Di dalam wajan Sekarang tinggal Atur aja ini Jangan sampe Kecoklatan banget Gitu ya Jangan sampe gosong Yang penting Kita itu aman aja lah ya Pake api sedang Terus udah itu Pake api kecil Pake api kecil Pake api kecil Kalau udah ngerasa matang Sekarang sama aku Tinggal dihidangkan aja Dan ini Hasilnya beneran enak banget Gitu kan Ini beneran Hasilnya golden brown Sesuai yang aku pengen Warnanya beneran Cantik Gitu kan Nah sekarang Sama aku Tinggal dimakan aja Karena ini Menurut aku Udah enak lah ya Kalo misalkan Tanpa cocolan Saos juga Terus disini Aku udah punya Saos bangkok Yang rasanya ini tuh Pedas Tapi kemanis Manis Enak banget guys Ini tuh apalagi Kalo sama nasi Ah udahlah Nikmat surga dunia aja Ini juga Cocok banget Sebagai cemilan Atau temen nasi Atau kalo misalkan Kalian Lagi pengen Nyari-nyari ide usaha Nah ini tuh Boleh ya Dijadikan ide usaha Terus Kalian Tinggal pasarin aja Gitu Dengan harga yang Agak mahalan Gitu Karena emang enak banget Kalo karage Dan ya Mungkin segini aja Video aku Masak-masak Ayam karage Semoga kalian suka Dapat bermanfaat Dan ya Tetep stay tune terus ya Di channel aku Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye